Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semuanya di channel Emas Ulang Kali ini guys kita cerita-cerita, saya berbagi cerita Dan teman-teman nanti komen di kolom komentar guys Jadi gini, kemarin aku scroll-scroll di tiktok Itu melihat postingan yang tulisannya Jajak entek tiro lehmuragacana Jadi seberapa banyak uang yang kamu habiskan Untuk memelihara cana guys Nah, saya itu sebenarnya Astaga Sebenarnya Modal dalam memelihara cana itu gak banyak guys Kita tinggal beli ikan Akurium, pasir, lampu, dan background Ikan paling 10 Akurium kecil 15 Background sedikit 15 Pasir, lampu, dan sebagainya Itu untuk pemeliharaan cana yang versi komplit Dalam satu tank itu lumayan bagus lah Tapi kalau kalian mau pelihara dengan model gini Cuma butuh tank sama ikan itu murah banget Misal kita pelihara cana limbata atau asiatika Harga 10K Tanknya juga 10K yang ukuran 20 15 Itu cuma butuh modal 20 ribu gas Dan nanti tutupnya ini bisa pakai plastik atau apapun yang ada di rumah Atau ram-ram sisa yang ada di rumah gas Tapi Itu biasanya Buat keeper-keeper cana Pengki-pengki Pemelihara ikan cana Pecinta ikan cana Itu gak puas Kalau peliharannya cuma 1 ekor Soalnya mungkin ya bosan juga ya Melihati cuma 1 ekor Atau Karena nafsu juga Pengen nambah Pengen nambah Pengen nambah Jadi Pengeluaran nih Untuk melihara ikan Itu jadi banyak banget Bisa sampai ratusan hingga jutaan rupiah gas Apalagi untuk kelas-kelas Suhu Kayak Bang Fis Kayak Mas Pajar Arif Gitu kan Koleksinya ngeri-neri gas Bisa ratusan juta itu Kalau ditotal Kayak gitu Nah Untuk Anugas Untuk apa namanya Untuk saya sendiri Dalam Memelihara ikan cana Ini ya Lumayan sih Gak nyampe puluhan juta Tapi ya Lumayan Bisa ditukarkan HP Kalau Ini ditabung Kalau gak di belikan ikan Kayak gitu guys Nah kita langsung saja Ini cek Berapa banyak moda Sehingga Tak keluarkan Untuk memelihara Cana-canaku ini Yang pertama itu Saya beli rak Ukuran 75-35-35 Jadi panjangnya 75 Lebarnya 35 Dan jarak per subnya Itu cuma 30 Itu 3 sub Saya belinya bekas Dulu 200K Dulu 200K Murah sih Untuk ukuran bekas Kalau rak Kemudian Kemudian guys Saya belilah yang ini Ini bahan siku Ini tingginya 150 Terus Lebarnya ke sana 20 Dan Sininya 120 Lebarnya 120 Nah ini modelannya Kayak rak Cupang-cupangan gitu Tapi emang Sengaja Saya beli buat Tank yang Ini Yang 20 15-15 Ini Sebelum beli ini Saya dulu Sudah tanya Di pembuatnya Ini harganya 550-an lebih guys Tapi saya dapat Ini harganya Cuma di 300K Dan Lokasinya Itu deket Akhirnya Akhirnya Saya ambil Kayak gini guys Lumayan lah Next Yang Selanjutnya Saya beli Tank 30-20-20 Ini ya Ini Harga Per tanknya Itu 30K Saya beli 4 Jadi Itu 120K Untuk Tank ukuran 100 Eh Untuk tank Ukuran 30-20-20 Selanjutnya Ini Saya punya Tank kecil-kecil Ini Ukurannya Panjang Kali lebar Kali tinggi Itu 20-15-15 Dan Ini harganya Variasi ya Pertama-tama Beli dulu Saya dapat Harga 15K Itu Di daerah Colomatu Saya Ambil 2 Kalau gak salah 2 atau 4 Kalau gak salah Terus Karena Jauh Saya Akhirnya Dapat Yang daerah Mujusongo Tapi Pembuatnya Apa Maksudnya Kerapiannya Kurang Dan Itu Harganya Masih Sama 15K Nah Disitu Saya Ambil 12 Pichis Jadi Di Colomadu Sama Mujusongo Total 180K Untuk 12 Pichis Akurium 2015-15 Kemudian Terakhir Terakhir Ini Saya Dapat Akurium Murah Lagi Untuk Ukuran Sama Itu Di daerah Gebang Kadepiro Solo Utara Itu Di harga 10K Tapi Kaca Bekas Baru Dirakit Kaca Bekas Rakitan Baru Tapi Bagi saya Tidak Masalah Karena Yang penting Kacanya Masih terlihat Dan Tidak Bocor Seperti Disitu Di Disitu Saya Beli 6 6 Pichis Itu Berarti Harganya 60K Dan Saya Sekarang Pesan Lagi 4 Akurium Untuk Menuhi Yang Paling Atas Selanjutnya Saya Beli Tank 50 30 30 Itu Bekas Benere Tapi Bagus Ada Background Belakang Dan Depan Depannya Ada Stiger Itu Akurium Nomor 2 Yang Paling Besar Yang Saya Punya Dan Itu Harganya 70K Mantep Ngirit Selanjutnya Lampu Lightstrip Lampu Lightstrip Lampu Yang Ini Lampu Lightstrip Itu Saya Dapet 15K Pertama Saya Ambil 3 Terus Yang Ini Ambil Baru Ini 2 Jadi Saya Total Beli 5 Ini Dari Orang Yang Sama Orang Sumber Berarti Itu 15 Kali 5 Itu 75K Untuk Lampu Lightstrip Nah Selanjutnya Itu Saya Beli Lampu Roston Nah Ini Tak Containen Ya Belum Lama Itu Dari Shopee Dan Dapat Diskon Itu Sekitar Harganya 11K Untuk Lampu Roston Ukuran Eh Panjang 20 cm Kalau lampu Panjang Bukan ukuran Panjang 20 cm 20 Light Itu 11K Saya Itu Juga Beli Bekas Lampu Dari Tetangga Saya Yang Di Depan Karena Dia Sudah Pensiun Itu 60 cm Tak Bayar 20K Minus Cuma Light Mati 1 Nah Itu Pengeluaran Untuk Lampu Gas Selanjutnya Ini Yang Terbaru Tank Saya Yang Paling Baru Tank 140 40 Saya Beli Itu Barteran Sebenarnya Sama Asiatika RS 50 Ekor Dan Itu Kalau Kalau Dihargain Asiatikanya Pas modal Beli Itu Sekitar 100K Jadi Untuk Tank 140 40 Saya Belinya 100K Selanjutnya Pasir Malang Saya Pakai Pakai Ini Itu Saya Beli 5 Karung Total Itu Satu Karung 12K Jadi Kalau Di Total 60K Untuk Pasir Pasir Yang Saya Pakai Nah Itu Selanjutnya Ada Kawak Kawak Ada Ikan Ada Agorium Agorium Kecil Yang Tidak Kepakai Dan Itu Tidak Hitung Karena Ukurannya Beda Beda Dan Tidak Beli Kalau RAM Ini Saya Tidak Beli Ini Ada Sisa Di Rumah Terus Akrum Akrum Kecil Solitaire Itu Saya Lupa Belinya Berapa Terus Sama Ikan Ikan Variasi Banyak Jadi Random Untuk Hargan Si Ikan Ini Misalnya Kemarin Limbata Andraus 10K YS YS Tukeran Terus Ini Tukeran Terus Ini 45 45 2 90 Ini 50 150 Sendiri Jadi Random Untuk Harga Ikane Anggap Nanti Ditung Belakangan Nah Itu Semua Yang Sudah Saya Beli Yang Saya Ingat Ya Ada Itu Dari Dunia Peramisan Cana Guys Nah Sekarang Mari Kita Coba Total Berapa Banyak Cuan Yang Sudah Kita Keluarkan Untuk Dalam Pemeliharaan Cana Yang pertama Ada 200K Rak Terus Rak Lagi 300K Terus Tank 30 20 20 120K Terus Tank 20 15 Itu 60K Sama 180K Tank 50 30 Ada 70K Lampu Lestrip 75K Lampu 20 CM 11K Lampu 50 CM 20K Tank 100 CM Ada 100K Dan Pasir Malang 60K Totalnya Ada 1 GT Lebih Lumayan Ya Guys Dapat HP RAM 3 Untuk Semua Ini Kalau Ditukar Nah Itu Belum Harga Ikan Belum Tete Benge Apa Ya Ikan Pakan Perawatan Enggak Lah Kayak Gitulah Nah Mungkin Itu Guys Untuk Sharing Kita Untuk Pengeluaran Saya Di Cana Khusus Ya Cana Itu Harganya Segitu Pengeluaran Saya Segitu Sekitar 1 GT An Lebih Kurang Dikit Lebih Kurangnya Segitu Nah Sekarang Untuk Kalian Guys Berapa Banyak Modal Yang Sudah Kalian Keluarkan Untuk Memeliharaikan Cana Dan Sudah Dapat Apa Aja Guys Tulis Di kolom Komentar Nanti Kita Sharing Sharing Wasik Feedback Kita Ngobrol Ngobrol Lewat Komentar Dulu Siapa Tau Menarik Dan Saya Jadi Tertarik Untuk Juga Mengikuti Teman Teman Yang Kalian Lakukan Anjir Nah Mungkin Kayak itu Dulu Terima Kasih Untuk Sharing Sharing Hari Ini Semoga Video Kayak Gini Bisa Memperat Asik Antara Saya Dan Penonton Penonton Semoga Channelnya Jadi Lebih Besar Kita Bisa Hating Hating Kemana Gitu Amin Nah Mungkin Itu Dulu Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh